Kamu alia kan yang junior junior, kenapa kalian bisa ada di rumah sakit, dan junior mana kenapa gak ada sama kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian semua, tentunya sehat dong, balik lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulang selanjutan trailer untuk episode nanti malam Yang mana di episode nanti malam, kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu pitang kuraken kembali ya guys Ya namanya sinetron yang sabar-sabar aja ya guys, tapi meskipun ada adegan yang sangat pitang kuraken, tentunya bakal ada adegan yang semakin seru kembali Nah seperti yang kita tau ya guys, bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana terlihat mas Dewa dan Nana yang bertemu dengan si tang kurak siluman ular kalut aliyong Begitupun dengan si iblis kebin Dan tentunya ya guys, hal tersebut pun membuat Mas Dewa dan Nana sangat-sangat begitu khawatir Dengan bebasnya dua iblis tersebut yang tentunya akan selalu mengganggu dan menjahati Dewa dan Nana termasuk Junior Nah disisi lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan dimana terlihat disitu Pasya yang nampaknya masih memperjuangkan cintanya untuk Lula Dan disitu pun Pasya berbicara kepada Dewi dan Luki dan dilihat oleh si tang kurak mata duitan Friska Sehingga si Friska pun disitu nampak semakin memanas ya guys, mendengar perkataan dari Pasya tersebut Nah disisi lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan dimana terlihat si tang kurak siluman ular kalut aliyong Yang sedang akan berniat jahat dan mengintip ke rumah buana Tapi disitu pun terlihat juga ya guys, bahwa ada dimana lia yang nampaknya memergoki si tang kurak siluman ular kalut aliyong tersebut Yang sedang mengintip di rumah buana Nah di adegan lain juga terlihat bahwa ada dimana Mas Dewa dan Nana yang sudah menemukan Ronnie di rumah sakit dan menanyakan Junior Wah tentunya guys, si Ronnie pun akan segera habis oleh Mas Dewa Karena si Ronnie pun berniat akan menghapus tanda lahir yang berada di para Junior tersebut Nah tentunya Mas Dewa dan Nana tidak akan tinggal diam ya guys Dan akan mengamuk kepada si tang kurak Ronnie yang kelakuannya sangat begitu keterlaluan Nah tentunya ya guys, di episode nanti malam mudah-mudahan si tang kurak siluman ular kalut aliyong dan si kepin Tidak akan pernah berhasil untuk mencelakai dewa begitu kondangan Nana termasuk Junior ya guys Dan tentunya Dewana akan selalu dilindungi oleh orang-orang yang sangat begitu baik Nah kita juga berharap ya guys, bahwa di episode yang akan datang Buku harian seorang istri tidak akan membuat kita semakin menyebalkan kembali ya guys Karena bebasnya si tang kurak siluman ular kalut aliyong dan si kepin Membuat kita semakin kesal ya guys Ditambah lagi kejahatan si Ronnie dan si tang kurak iblis priska belum terbongkar Ya mudah-mudahan ya guys, ada keajaiban di episode nanti malam atau ke episode nanti lusa Bahwa kejahatan si tang kurak iblis priska yang terutama ya guys Bisa segera terbongkar dan tentunya bisa diketahui oleh keluarga Buana Supaya nantinya keluarga Buana bisa segera cepat-cepat mengusir si tang kurak iblis priska tersebut Ya tentunya Neratu pun bisa mengizinkan hubungan pasya dan lula Dan bahkan ya guys nantinya Neratu pun akan merestui Bahkan pasya akan kembali ke rumah Buana untuk semakin melindungi dewa dan anak termasuk Junior Tentunya jika itu hal tersebut terjadi bakal ada kebahagiaan ya guys Dua pasangan pasya dan lula termasuk antara mas dewa begitu pun dengan anak Ya kita pun cuma berharap ya guys, pasud dan bu sud tidak mengecewakan kita kembali Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit trailer dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton